Ya, pemirsa dalam rangka memperkati Hari Pangan Sudunia ke-44. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah serentak yang kali ini dikelar di Perubras Arturi, Kelurahan Aur Kendali, Kejabatan Telanai Pura, Kota Jambi, Rabu 16 Oktober 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri, sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kita. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sudunia ke-44, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali mengadakan kegiatan gerakan pangan murah atau PKM serentak yang kali ini dikelar di Perubras Arturi, Kelurahan Aur Kendali, Kejabatan Telanai Pura, Kota Jambi. Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan serta memperingati Hari Pangan Sudunia ke-44. Selain itu juga bertujuan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok tingkat produsen dan konsumen serta meningkatkan keterjangkauan dan daya peli pangan pokok bagi masyarakat. Dikatakan Kepala Bidang Distribusi Pangan di Sehanpan Provinsi Jambi, Mastivia, bahwa Hari Pangan Sudunia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat melalui KPM. Kegiatan DPK ini adalah semangkan pada hari ini di lokasi sekolah-sekolah Kepala Bidang dalam kandang-kandang hari Pangan Sudunia ke-45. Ketujuan DPK ini adalah untuk menyediakan pasokan pangan dan harga pangan yang terjangkauan. Khusus pada hari ini harga pangan betul-betul murah, jauh sekali di bawah standar DPK yang biasanya tersenang. Biasanya pada depan-depan sebelumnya di beberapa tempat sebagai tempat untuk beras itu masih kita duang seharga Rp60.000, kembalian di depan-depan hari ini hanya Rp58.000. Semuanya berapa-apa, air juga seperti itu. Kementerian kita sediakan seperti mana biasa, bahwa kita bahan pokok, minyak, 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 telur. Ya, kita juga rumah tangga yang ditutupkan masyarakat sehari-hari. Namun yang menjadi penting untuk masyarakat. Tapi bahwa semua produk-produk yang kita hadirkan bersama fitra-fitra kita khusus untuk hari ini kami menjamin semua harga itu tidak saja di bawah harga pasar, tapi juga di bawah harga BPM yang selama ini kami rasa sehat. Harga kami dengan bedanya yang sudah biasa kemudian ini masyarakat mudah mendapatkan pangan pokok dengan kerja yang terjangkau. Semoga juga dapat membantu masyarakat pelaksanaan BPM diharapkan dapat memberikan harga yang berbeda jauh lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Guna meningkatkan dan mengintervensi harga pasar dan pasokan pangan sehingga diperoleh harga di bawah pasar dan dapat membantu masyarakat. Ada pun komoditi yang disediakan ialah beras medium, beras premium, bawang putih, merah, cabai merah, tepung, gula pasir, telur ayam, daging sapi, minyak sayur, dan lain sebagainya. Dishanpan Provinsi Jambi juga menggandeng sejumlah stakeholder terkait dalam memberikan harga murah terjangkau untuk masyarakat. Di antaranya Perumbulog Jambi, PT Indogrosir Jambi, Toko Daging Indonesia, ID Food, UMKM Olahan Pagan serta stakeholder lainnya. Lina Liska, Cik TV, Belaporka.